Kemarau panjang berdampak terhadap produksi ikan konsumsi dan hias di wilayah Bogor Utara, seperti para penambak ikan lele dan ikan hias di kampung Babakan, Kecamatan Ciseengka, Bupaten Bogor. Para penambak ikan mengeluhkan akibat musim kemarau panjang yang terjadi beberapa bulan terakhir, produksi ikan lele dan ikan hias kini merosot. Nurdin, salah seorang petani ikan, mengeluhkan sejak musim kemarau tiba, usaha budidaya ikan yang sudah lama ditekuninya ini mengalami kekeringan dan kesulitan mencari aliran selokan untuk mengaliri kolamnya. Akibatnya ikan yang sudah siap dipanen petani, kini banyak yang mati dan tidak bisa diproduksi. Untuk petani ikan itu dampaknya terkendalanya ke air ya, pokoknya. Ke air dan untuk kita petani, petani kecil ini kita kan main di terpal. Jadi terpal pun karena kemarau terlampau panjang, terpal pun sampai ada robek ya, karena kemarau panjang. Untuk air itu susah atau gimana Pak? Untuk air, jadi nyurutin. Kita kan pakai air sumur-sumur gali ya. Jadi air itu nyurutin dari 2 meter setengah, sekarang kisaran di 1 meter setengah. Petani berharap pemerintah daerah Kabupaten Bogor bisa memberikan bantuan sumur bor atau membangun saluran irigasi untuk mengaliri kolamnya. Dari Ciseeng Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.